Raungan Tiansha tidak ada gunanya. Dia tidak berani mengkhianatinya. Energi jiwa adalah musuh tubuh jiwa. Mengkhianati. Kecuali Tiansha tidak ingin hidup lagi. Dengan kekuatanku saat ini, menurutmu seberapa percaya diri aku? Feng Wuchen bertanya. Kamu tidak bisa menahan kesengsaraan surga. Tiansha menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Hanya ada satu kesengsaraan surga di alam para dewa, tapi itu cukup untuk mengubah ahli manapun di tanah terlupakan menjadi abu. Kecuali jika Anda sangat kuat, tapi itu tidak mungkin. Sangat kuat, Feng Wuchen mengerutkan kening. Fisik Tuan Muda Chen sangat kuat. Bahkan fisik ahli Raja Ilahi tidak sekuat fisik Tuan Muda Chen. Dia mungkin bisa bertahan. Kekuatan dunia ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh negeri terlupakan, kata Tiansha. Bertahan hidup, Feng Wuchen tercengang. Dia mengira Tiansha akan mengatakan bahwa dia dapat menahan kesengsaraan surga. Namun, dari kata-kata Tiansha, dia tahu bahwa kesengsaraan surga di alam para dewa sangatlah menakutkan. Feng Wuchen menghela nafas dan berkata, saya akan berkultivasi dulu. Ingatkan saya ketika Anda mencapai alam kenaikan. Setelah menyesuaikan kondisinya, Feng Wuchen mulai berkultivasi menggunakan teknik jalan surga. Di waktu berikutnya, Feng Wuchen berkultivasi dengan gila-gilaan, berusaha untuk mencapai alam kenaikan sesegera mungkin. Feng Wuchen dipenuhi dengan antisipasi terhadap alam para dewa. Dia tidak sabar untuk pergi ke dunia yang lebih kuat. Anak ini tidak sederhana. Meskipun peralatan ilahi hampir tidak bisa dilewati, ia memiliki waktu kultivasi lima kali lipat. Hal ini biasa terjadi bahkan di alam para dewa, pikir Tiansha dalam hati. Hem, kecepatan kultivasinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ras inferior dari negeri terlupakan bisa memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan? Dalam sekejap, hati Tiansha bergejolak. Dia tercengang saat itu juga. Feng Wuchen berkultivasi menggunakan teknik jalan surga. Bahkan tanpa bantuan harta karun langit dan bumi, kecepatan kultivasinya sudah gila. Pada saat ini, Tiansha tidak percaya bahwa seseorang dari ras yang lebih rendah dapat memiliki kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan. Ini tidak mungkin, mustahil. Tidak peduli betapa berbakatnya ras inferior, mustahil bagi mereka untuk berkultivasi dengan kecepatan yang begitu mengerikan. Semakin banyak Tiansha melihatnya, semakin dia terkejut. Untuk bisa membuat para ahli alam dewa begitu terkejut, orang hanya bisa membayangkan betapa tidak normalnya kecepatan kultivasi Feng Wuchen. Dengan kecepatan kultivasi yang mengerikan, jika itu adalah seni dewa, siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang akan diinjak-injak sampai mati. Jika Tiansha mengetahui bahwa Feng Wuchen telah naik ke domain surga dan hanya menghabiskan beberapa tahun untuk menjadi eksistensi terkuat di domain surga, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen, yang berkultivasi dengan gila-gilaan, telah mengasingkan diri selama dua setengah tahun di pagoda Sembilan Kosmos. Setengah tahun yang lalu, Feng Wuchen telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan. Namun, Feng Wuchen telah berkultivasi selama setengah tahun lagi sehingga dia berhasil melampaui kesengsaraan. Kultivasi saya tidak dapat ditingkatkan lagi. Sepertinya saya telah mencapai puncak alam surga. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan membuka matanya. Tiansha, bagaimana saya bisa merasakan kesengsaraan surgawi di alam dewa? Feng Wuchen bertanya. Meskipun kekuatan Chen telah meningkat sedikit, saya khawatir dia tidak dapat mengatasi kesengsaraan. Tiansha menuangkan seember air dingin saat dia membuka mulutnya. Kamu hanya perlu memberitahuku bagaimana merasakan kesengsaraan surgawi di alam dewa. Wajah Feng Wuchen menjadi dingin. Gunakan kekuatan esensi dewa untuk membimbing alam dewa dan membuka jalur antara tanah terlupakan dan alam dewa. Chen kemudian akan dapat merasakan kesengsaraan surgawi. Suara hormat Tiansha terdengar. Feng Wuchen mengangguk. Sambil berpikir, dia keluar dari pagoda sembilan kosmos. Selama pengasingan Feng Wuchen selama setengah tahun, alam surga sangat damai. Dengan bantuan sumber daya budidaya yang kuat, penduduk kuil dewa naga dapat dikatakan telah meningkat pesat. Ling Xiao Xiao melonjak ke alam kaisar surgawi ketujuh dengan kecepatan paling mengejutkan, melampaui Long Santian dan ahli lainnya dari generasi yang lebih tua. Liu Qingyang dan generasi muda jenius lainnya juga melangkah ke alam kaisar surgawi kelima. Dewa naga dan berbagai kekuatan besar semuanya naik satu level. Long Nityan bahkan melangkah ke alam yang mulia surgawi sesuai keinginannya, satu langkah lebih cepat dari Long Xing Chen dan yang lainnya. Setelah Feng Wuchen keluar dari pengasingan, dia memberitahu semua orang tentang kenaikannya. Semuanya kaget. Long Tian Chou dan ahli dewa naga lainnya juga bergegas ke kuil dewa naga pada saat pertama. Selama bertahun-tahun di alam surga, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke alam dewa. Feng Wuchen adalah yang pertama. Naik ke alam dewa adalah masalah besar di alam surga. Lama, kamu benar-benar bisa naik ke alam dewa. Long Tian Chou bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Feng Wuchen berkata, dalam hal tingkat kultifasi, saya telah memenuhi persyaratan. Tetapi kesengsaraan surgawi di alam dewa sungguh luar biasa. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melampauinya. Apa, Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi kesengsaraan? Saat kata-kata ini keluar, semua orang di aula menjadi pucat karena ketakutan. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melampaui kesengsaraan, bukankah dia akan mendekati kematian? Chen Er, apakah kamu terburu-buru untuk naik? Mengapa Anda tidak menunggu sampai kultifasi Anda lebih kuat sebelum Anda naik? Xiao Qing Qing berkata dengan cepat. Itu benar, kakak Feng. Karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri, jangan melampaui kesengsaraan terlebih dahulu. Jangan mengambil risiko. Liu Qing yang juga dengan cepat memberi nasihat. Kultifasi saya tidak dapat ditingkatkan lagi. Melampaui kesengsaraan hanyalah masalah waktu. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Tidak bisa diperbaiki. Semua orang kembali terkejut. Kakak Feng, bisakah kamu merasakan kesengsaraan surgawi? Ling Xiao bertanya. Ya, tapi tidak secepat itu. Sekitar setengah bulan kemudian, Xiao Xiao juga perlu berkultifasi dengan baik. Pada saat itu, dia juga akan naik ke alam dewa. Feng Wuchen tersenyum tipis. Naik ke alam dewa berarti dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada dewa naga dan dewa naga. Dia harus pergi ke dunia ahli yang asing sendirian. Sebelum naik, Feng Wuchen berencana menemani orang tuanya dan Ling Xiao Xiao. Dia juga berencana untuk membimbing Tian Xianzi dan yang lainnya dalam memurnikan pil dan peralatan untuk membantu mereka mencapai alam yang lebih kuat. Apakah dia akan naik? Di luar kuil dewa naga, Ming Yue bergumam pada dirinya sendiri. Sedikit kesedihan dan kengganan muncul di kedalaman mata indahnya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen sudah menyiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan. Bas dengungan. Dalam kehampaan kuil dewa naga, Feng Wuchen melepaskan kekuatan penuhnya. Energi yang mendominasi dan menyesakan meletus seperti aliran deras. Itu tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Aura luas menyelimuti seluruh alam surga. Tian Xi, ayo kita mulai. Kata Feng Wuchen. Kekuatan khusus yang lebih menakutkan meletus dari tubuh Feng Wuchen dan bergegas ke dalam kehampaan yang gelap. Ledakan. Bas dengungan. Pusaran energi ungu yang panjangnya ratusan ribu kaki terkondensasi. Energi destruktif mengguncang seluruh alam surga, menyebabkan banyak penggarap jatuh ke dalam ketakutan. Kekuatan macam apa itu? Merasakan kekuatan yang lebih mengerikan yang muncul dari Feng Wuchen, semua orang ketakutan. Mereka tercengang. Kekuatan kekerasan ini, Long Tian Chou sedikit mengernyit. Mengapa Tuan Muda memiliki kekuatan yang begitu kejam? Mungkinkah dia melahap kekuatan orang itu? Long Nityan sangat terkejut. Gemuruh. Dalam waktu singkat, pusaran ungu di kehampaan alam surga bergema dengan guntur yang memekatkan telinga dan kilatan naga petir. Kesengsaraan surgawi, Liu Qingyang dan yang lainnya berseru. Kesengsaraan surgawi di alam dewa telah tiba. 1652 Gemuruh. Dalam kehampaan yang gelap, badai petir terbentuk. Skalanya sangat menakutkan, dan guntur bergemuruh terus-menerus seolah-olah surga sedang menghukum mereka. Setiap sambaran petir yang mengejutkan menyambar hati para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh kesengsaraan petir yang mengerikan. Kesengsaraan surgawi 9x9 tidak ada apa-apanya di hadapannya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Teror kesengsaraan surgawi di dunia ilahi sama seperti yang dikatakan Tian Sha. Itu sudah cukup untuk mengubah siapapun di dunia surga menjadi abu. Apakah ini kesengsaraan surgawi di dunia ilahi? Bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan kekuatan yang begitu menakutkan? Apakah kamu bercanda? Bagaimana kesengsaraan surgawi ini? Itu bunuh diri. Bisakah Tuhan muda menahan kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan? Merasakan kekuatan mengerikan dari kesengsaraan petir dalam badai petir, semua orang tercengang. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka sungguh tak tertahankan. Belum lagi apakah Feng Wuchen berhasil melewati kesengsaraan atau tidak, jika ada di antara mereka yang berada di posisinya, mereka pasti akan menjadi abu. Sungguh kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Bukankah Chen Er dalam bahaya? Wajah Xiao Qing Qing pucat. Suamiku, cepat pikirkan caranya. Kata ibu naga dengan cemas. Dia panik. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk selamat dari kesengsaraan surgawi. Tidak ada yang bisa ikut campur. Long Tian Chou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kekuatan Tuan Muda sungguh luar biasa. Dia mungkin mampu menahan kesengsaraan surgawi. Long Ni Tian berkata sambil menatap Feng Wuchen dengan gugup. Gemuruh. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Naga guntur meraung di langit. Aura agungnya sungguh menakjubkan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam surga penasaran dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi dengan awan petir yang menakutkan di langit. Namun, meski mereka penasaran, tidak ada yang berani mendekat. Chen, kesengsaraan surgawi akan datang. Kamu tidak akan mampu menahan kekuatan kesengsaraan surgawi. Kamu harus melemahkan kesengsaraan surgawi terlebih dahulu. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan. Tian Sha berkata dengan hormat. Jelas sekali bahwa Tian Sha lebih cemas daripada Feng Wuchen. Jiwa Tian Sha dikendalikan oleh Feng Wuchen. Setelah Feng Wuchen gagal dalam kesengsaraan surgawi, Tian Sha akan berubah menjadi abu. Hasil seperti itu bukanlah yang diinginkan Tian Sha. Bagaimana emanasi surga bisa rela mati begitu saja. Badai petir sedang menimbulkan kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang menyebar semakin menakutkan. Kesengsaraan surgawi dapat terjadi kapan saja. Feng Wuchen menatap badai itu tanpa rasa panik sedikitpun, hanya ketegasan. Aura Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Dengan sebuah pemikiran, kekuatan jiwa yang sombong dan kuat didesak keluar. Tangan Feng Wuchen dengan cepat membentuk segel. Desir, desir. Detik berikutnya, rune tingkat dewa terus-menerus ditembakkan dari tangan Feng Wuchen. Seolah-olah dia sedang melakukan sihir, dan dalam sekejap, hampir 10.000 rune tingkat dewa terkondensasi di udara. Itu semua adalah rune pertahanan tingkat dewa. Lari dengan pikiran. Melihat kemampuan ilahi yang luar biasa ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Rune tingkat dewa muncul satu demi satu, dan dalam dua menit, 100.000 rune tingkat dewa muncul di udara. Mereka berkumpul bersama, dan itu adalah pemandangan yang mempesona. 1. 100.000 rune pertahanan Tuan Muda sebenarnya mempersiapkan begitu banyak. Betapa menakutkannya jika ada 100.000 rune ofensif. 100.000 rune tingkat dewa dapat dikondensasi dalam sekejap. Sungguh mengerikan. Sungguh tidak terbayangkan. Jika rune dengan pikiran tidak cukup untuk mengejutkan semua orang, fakta bahwa ada 100.000 rune yang terkondensasi dalam sekejap sudah cukup untuk membuat mereka terkesiap. Surgasa di tubuh Feng Wuchen sudah tercengang. Ia tercengang, dan wajah lamanya kosong. Itu membatu. Rune Feng Wuchen dengan teknik berpikir jelas telah menyebabkan surgasa menderita kerusakan jutaan kali lipat. Gemuruh. Ketika kekuatan kesengsaraan surgawi mencapai puncaknya, pusaran badai tiba-tiba meledak. Sebuah sambaran petir putih besar menyambar, membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya, menuju Feng Wuchen. Hai. Melihat sambaran petir besar menyambar, semua orang di kuil naga terkejut. Seolah-olah kesengsaraan surgawi telah menimpa mereka. Mereka benar-benar kaku dan tidak bergerak, dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Seberapa mengerikankah energi yang terkandung dalam petir besar itu? Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat mereka takut, apalagi memblokirnya. Saat ini, itu menjadi pusat perhatian. Semua orang menahan nafas ketakutan saat mereka menatap tanpa berkedip ke arah kesengsaraan petir yang besar. Itu datang. Surga Saber teriak panik. Dia sangat gugup. Inilah kunci hidup dan mati. Bahkan para ahli dunia abadi pun panik. Pergi. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Dengan lambayan tangannya, seratus ribu rune tingkat dewa meledak dengan cahaya kemasan dan langsung diaktifkan. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi meteor emas dan melesat ke langit. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan secara visual. Di ruang gelap, seratus ribu cahaya kemasan melesat ke langit. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Pemandangan yang menginspirasi dan menakutkan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka lihat lagi seumur hidup mereka. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Seratus ribu rune tingkat dewa bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi yang besar. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar tak henti-hentinya. Riak energi dari ledakan menyapu tanpa hambatan, menghancurkan kehampaan tanpa ampun. Seluruh alam surga jatuh ke dalam getaran yang hebat, dan retakan jurang yang tak terhitung jumlahnya robek di alam surga. Itu benar-benar pemandangan yang menggemparkan dunia. Namun, seratus ribu rune tingkat dewa itu seperti ngengat api. Dimanapun kesengsaraan surgawi berlalu, hal itu tidak dapat melemahkan kesengsaraan surgawi sama sekali. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Ketakutan yang luar biasa muncul di hati mereka, dan mereka berkeringat dingin. Seratus ribu rune pertahanan, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Feng Wuchen sangat terkejut, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Jika surga ingin menghentikanku, aku akan menghancurkan mereka. Jika para dewa ingin menghentikanku, aku akan membunuh para dewa. Mata Feng Wuchen menyala-nyala karena auranya yang luas melonjak ke sembilan langit. Dalam keadaan domain dewa, Feng Wuchen sepenuhnya mengaktifkan kekuatan dao surgawi, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Ilusi Jiwa Naga Iblis Ilahi Ilusi Naga Ilahi berukuran seratus ribu kaki terbentuk, dan Auman Naga mengguncang sembilan langit. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak, dan pagoda itu mengjulang tinggi ke langit. Itu bersinar dengan cahaya kemasan seperti artefak dewa Buddha. Pedang Dewa Naga Feng Wuchen berteriak lagi dan memanggil pedang Dewa Naga. Pada saat yang sama, tiga belas pedang ilahi muncul di sekelilingnya, dan aura dominasinya melonjak. Jadi bagaimana jika kamu berada di dunia dewa? Aku, Feng Wuchen, akan menggunakan tiga kali kekuatan dao surgawi untuk mengalahkanmu hari ini. Feng Wuchen berteriak, semangat kepahlawanannya mencapai awan, dan dia sombong dan sulit diatur. Di bawah kendali tangannya, tiga belas pedang dewa bergabung dengan pedang dewa naga, dan membentuk pedang dewa baru yang bersinar dengan cahaya dewa dan cahaya suci. Itu seperti naga tersembunyi di jurang yang menunjukkan keunggulannya untuk pertama kalinya, dan ia menghasilkan kekuatan tak terbatas yang bisa menembus sembilan langit. Jadi, sangat kuat, semua orang tercengang. Hati mereka menderita kerusakan yang ribuan kali lipat. Penghancuran dao surgawi. Akhirnya, Feng Wuchen berteriak. Suaranya seperti gunung, dan dia menyalurkan seluruh kekuatan dao surgawi ke dalam pedang ilahi. Cahaya putih menyelaukan menyelimuti ruang alam surgawi, dan cahaya ilahi dari petir surgawi. Pedang ilahi itu terbang ke awan, dan menghadapi kilat surgawi. 1653. Semua orang dari kuil dewa naga menahan nafas saat mereka menatap pedang dewa yang melesat ke langit. Mereka merasa jantung mereka seperti diremukan gunung dan hampir berhenti berdetak. Itu adalah Feng Wuchen yang berusaha sekuat tenaga. Auranya yang gigih sepertinya mampu membunuh dewa manapun yang menghalangi jalannya. Bisa atau tidaknya mereka selamat dari kesengsaraan bergantung pada pedang ini. Artefak dewa pagoda ini sebenarnya memiliki kekuatan serangan tiga kali lipat. Artefak ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan pertempuran tiga kali lipat jarang terjadi bahkan di alam ilahi. Dia sebenarnya memiliki lebih dari selusin artefak ilahi. Seru Tiansa dalam hatinya saat wajah lamanya menegang lagi. Tiansa baru menyadari sekarang bahwa dia telah meremehkan tanah terlupakan dan Feng Wuchen. Ledakan. Retakan. Bas dengungan. Dalam sekejap, pedang ilahi yang berisi kekuatan dao surgawi dan membawa kekuatan, siapa yang bisa melawanku, bertabrakan dengan keras dengan kesengsaraan surgawi. Dengan ledakan, energi dari tabrakan itu menyapu dengan liar dan langsung menghancurkan pertahanan ilusi Dewa Naga Feng Wuchen. Alam surgawi sekali lagi menjadi hiru pikuk. Gelombang kejut yang seperti badai kematian membuat takut banyak penggarap hingga kehabisan akal. Dia memblokirnya. Tiansa sangat gembira seolah-olah dia telah melihat sedotan yang menyelamatkan nyawa. Tuan Muda memblokir kesengsaraan surgawi. Para Dewa Naga juga berseru seolah-olah mereka telah melihat fajar. Ekstasi melonjak di hati mereka. Dia memblokirnya. Dia memblokirnya. Liu Qingyang dan yang lainnya yang menahan nafas langsung mendidih saat ketakutan dan kekhawatiran mereka hilang. Setelah berhasil memblokir kesengsaraan surgawi, Feng Wuchen juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, dia mendapat bantuan dari Pagoda Sembilan Kosmos. Kalau tidak, mustahil untuk menghalangi kesengsaraan surgawi di alam ilahi. Istirahatlah untukku. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan meraung saat kekuatan dao surgawi meletus lagi. Bas dengungan. Dengan dampak yang gila, saat auman Feng Wuchen jatuh, kesengsaraan surgawi tiba-tiba terkoyak saat pedang ilahi menembus sembilan langit seperti pisau panas yang menembus mentega. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Seru Tiansa. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan kaget dan gembira semua orang, kesengsaraan surgawi yang besar terbelah menjadi dua oleh pedang ilahi. Saya tidak percaya anak ini benar-benar dapat mengalahkan kesengsaraan surgawi dengan satu pedang. Tiansa kembali terkejut. Gemuruh. Berdengung. Kesengsaraan surgawi telah runtuh, tetapi pedang ilahi masih melayang ke langit. Kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, dan sangat sombong. Dalam sekejap mata, terdengar suara gemuruh yang keras, dan badai petir pun hancur. Hah. Setelah mengalahkan kesengsaraan surgawi dan menghancurkan badai petir, Feng Wuchen benar-benar lega, dan senyuman puas muncul di wajah pucatnya. Feng Wuchen berhasil melampaui kesengsaraan. Kesuksesan, kakak Feng berhasil melampaui kesengsaraan. Dan dia sama sekali tidak terluka. Pedang ini terlalu menakutkan. Dia tidak hanya mengalahkan kesengsaraan surgawi, dia bahkan mengalahkan badai petir. Master Aliansi tidak ada bandingannya. Saat ini, istana dewa naga sudah gempar. Semua orang bersorak dengan keras dan sangat bersemangat. Tidak ada yang akan melupakan pedang Feng Wuchen. Pedang itu akan menjadi legenda di alam surga. Menghancurkan kesengsaraan surgawi dengan satu serangan pedang. Hancurkan badai petir dengan satu serangan pedang. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Kekuatannya yang ganas dan tak tertandingi membuat Tian Sha sangat terkejut. Dia maju terus dan menerobos alam surga, menyingkirkan awan untuk melihat cahaya. Badai petir menghilang dan digantikan oleh pusaran emas, menyebarkan aura keagungan yang tak tertandingi. Feng Wuchen telah berhasil melampaui kesengsaraan dan memperoleh pengakuan dari alam dewa. Di pusaran emas, cahaya kemasan turun dan menyelimuti Feng Wuchen, membaptis Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen yang habis pulih dengan kecepatan yang mengerikan, dan pada saat yang sama, itu diubah menjadi kekuatan esensi ilahi. Apakah ini kekuatan esensi ilahi? Ini memang lebih kuat dari kekuatan ilahi, dan juga melampaui kekuatan alam dewa. Merasakan perubahan kekuatan di tubuhnya, Feng Wuchen sangat terkejut. Selain perubahan kekuatan, tubuh fisik Feng Wuchen tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat setelah pembaptisan. Pada saat ini, Feng Wuchen, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, membuat orang merasa terlahir kembali. Selamat kepada ketua aliansi karena berhasil melampaui kesengsaraan. Semua orang di istana Dewa Naga berteriak dengan semangat. Gelombang demi gelombang suara bergema di Gunung Tiansu. Besar, Long, R telah berhasil melampaui kesengsaraan. Ini sukses. Ibu Naga dan Long Tian Chou menangis bahagia. Emosi mereka yang tertekan akhirnya dilepaskan. Selamat kepada saudara Feng karena berhasil melampaui kesengsaraan. Ling Xiao Xiao senang, tetapi pada saat yang sama, matanya yang indah berkaca-kaca, menunjukkan rasa kengganan yang kuat. Kami baru saja naik ke alam surga belum lama ini, dan ketua aliansi akan naik ke alam dewa. Selain keseruan, banyak juga prajurit yang mengungkapkan kesedihan. Tidak lama kemudian, kekuatan Feng Wuchen telah sepenuhnya diubah menjadi esensi ilahi, dan dia telah menyelesaikan pembaptisan. Feng Wuchen berdiri dengan bangga di kehampaan, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar, seperti dewa. Semuanya, ada gerakan aneh dalam kesengsaraan surgawi alam dewa. Setiap orang harus bisa merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Jika Anda tidak memiliki cukup kepercayaan diri, jangan melampaui kesengsaraan. Melihat semua orang, Feng Wuchen memperingatkan. Lama sekali benar, kekuatan kesengsaraan surgawi sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tahan. Long Tian Chou menganggup dan berkata, Xiao Xiao, pertahankan pagoda semesta. Kamu akan membutuhkannya untuk mengatasi kesengsaraan di masa depan. Berkultivasi dengan baik, Feng Wuchen menyuntikkan gelombang kekuatan esensi ilahi ke dalam pagoda sembilan kosmos, lalu melambaikan tangannya. Pagoda itu melayang ke arah Ling Xiao Xiao. Dengan kekuatan esensi ilahi, akan lebih mudah bagi Ling Xiao Xiao untuk memicu kesengsaraan surgawi di masa depan. N. Ling Xiao Xiao menganggup dengan berat. Ayah, Ibu, jagalah tubuhmu. Aku akan menunggumu di alam dewa. Kakak, kakak kedua, aku akan serahkan ayah dan ibu pada kalian. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kakak ketiga, jangan khawatir. Feng Yuan dan Long Tian Chou tersenyum bahagia. Oke, Long Tian Chou, Feng Zheng Kiong, dan yang lainnya menganggup puas. Mereka merasa sangat bangga memiliki putra yang luar biasa. Swash, swash, swash. Feng Wuchen menjentikan jarinya secara berurutan. Garis-garis cahaya kemasan keluar dan memasuki gelabela Tian Sian Xi, Ciyuan, Zhang Wu Hun, Jiang Yuya, Susuan, Bai Hun, dan yang lainnya. Ini adalah teknik yang bahkan lebih kuat. Ketika dikembangkan ke tahap kesuksesan besar, Anda akan dapat memahami kemampuan tertinggi. Alkimia, pemurnian, prasasti, dan penempaan alam surga. Saya harap Anda dapat membawa kemuliaan bagi alam surga. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, ketua aliansi, Tian Sian Xi dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Semuanya, kita akan bertemu lagi di alam dewa. Hati-hati, Feng Wuchen tersenyum tipis dan sosoknya perlahan bangkit. Tuan aliansi, berhati-hatilah. Kakak Feng, berhati-hatilah. Tuan muda, berhati-hatilah. Orang-orang kuil naga berteriak dengan enggan saat air mata mengalir di mata mereka. Feng Ying, hati-hatilah. Di sebuah pavilion, air mata Ming Yue berkedip-kedip. Kakak Feng, berhati-hatilah. Ling Xiao-Siao akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Xiao-Siao, pagoda Kiankun memiliki energi asal dewa. Ini dapat membantumu memicu kesengsaraan surgawi di alam dewa. Berkultivasi dengan baik, kakak Feng akan menunggumu di alam dewa. Suara Feng Wuchen terngiang-ngiang di benak Ling Xiao-Siao. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak segan-segan? Namun, dia ingin pergi ke dunia yang lebih kuat dan memimpin semua orang menjadi lebih kuat. Dia harus naik ke alam dewa. Suara mendesing. Feng Wuchen meningkatkan kecepatannya dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan saat dia memasuki pusaran emas. Surga. Setelah beberapa saat, pusaran emas menghilang dan kekosongan kembali normal seolah-olah tidak pernah muncul. Namun, Feng Wuchen tidak lagi berada di alam surga. Alam dewa, Feng Wuchen ada di sini. 1654. Alam para dewa adalah dunia yang benar-benar baru. Pegunungan hijau subur saling tumpang tindi, begelombang dengan keras, megah, dan megah. Pegunungan ilahi dan istana megah melayang di udara, menampilkan keindahan megah alam para dewa. Energi spiritual langit dan bumi yang padat meresap ke udara. Nafas yang lembut bagaikan mata air dari surga yang mengalir ke dalam hati seseorang, menyehatkan tubuh. Setiap otot di tubuh dan setiap sel di tubuh dipenuhi energi. Di istana gunung ilahi, kehampaan tiba-tiba berubah, dan sesosok tubuh keluar dari ruang yang terdistorsi. Itu adalah Feng Wuchen. Energi spiritual yang begitu padat. Apakah ini alam para dewa? Merasakan energi spiritual yang padat, Feng Wuchen sangat terkejut. Energi spiritual di alam para dewa jauh lebih kuat daripada energi spiritual awal di alam surga. Melihat kekejauhan, memandangi pegunungan ilahi yang megah, dia mengagumi segala sesuatu di alam para dewa. Alam surga mempunyai gerbang menuju alam surga. Bukankah seharusnya alam para dewa juga memiliki gerbang menuju alam para dewa? Feng Wuchen bertanya, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat pegunungan berwarna-warni di bawah. Gerbang menuju alam para dewa telah disegel. Ketika Chen naik ke alam para dewa, dia hanya dapat diteleportasi ke salah satu dari tujuh alam, alam para dewa. Chen sekarang berada di alam ketujuh, juga dikenal sebagai alam master. Dia adalah eksistensi terkuat di alam para dewa, kata Tian Sa dengan hormat. Alam ketujuh, alam master para dewa. Feng Wuchen mengangguk, lalu bertanya, jika segelnya dibuka, apakah kesengsaraan surgawi di alam para dewa akan melemah? Selain Dewa Tuan Agung, tidak ada yang bisa membuka segel yang dipasang oleh Dewa Tuan, jawab Tian Sa. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Dia bertanya lagi, adakah yang tahu bahwa saya telah naik ke alam para dewa? Saya tidak yakin, jawab Tian Sa. Ayo pergi, bawa aku ke istanamu dan cari tempat tinggal, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia tidak peduli jika ada orang di alam para dewa yang tahu tentang kenaikannya. Bagaimanapun, dia telah diteleportasi secara acat ke salah satu dari tujuh alam. Jika dia ingin menemukan Feng Wuchen, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Saya tidak tinggal di alam ketujuh, jawab Tian Sa. Baiklah, Feng Wuchen mengangkat bahu. Merasakan kekuatan dalam tubuhnya, Feng Wuchen berkata, kekuatan ini puluhan kali lebih kuat daripada yang mulia surgawi. Bahkan mungkin lebih menakutkan, saya ingin tahu di alam apa itu. Tingkat kultifasi Chen saat ini adalah Jenderal Ilahi Bintang 1. Kekuatan tempurnya harus mampu menandingi Jenderal Ilahi Bintang 2, kata Tian Sa dengan hormat. Jenderal Ilahi Bintang 1, eksistensi terlemah di alam dewa. Feng Wuchen tersenyum pahit dan berkata, saya harus segera memikirkan cara untuk meningkatkan tingkat kultifasi saya. Menjadi penguasa alam surga dan menjadi yang terlemah di alam dewa bukanlah perasaan yang baik. Kekuatan Feng Wuchen sangat lemah. Transformasi Dewa Naga, Feng Wuchen mengaktifkan spirit esensinya dan berteriak dengan suara rendah. Kekuatan esensi roh yang kejam meletus. Namun, yang mengejutkan Feng Wuchen adalah tidak ada fluktuasi ruang. Peningkatan kekuatan tempurnya bahkan tidak sebanding dengan Jenderal Ilahi Bintang 2. Tidak mungkin, kan? Feng Wuchen tercengang. Dia tercengang dan berkata dengan tidak percaya, kekuatanku hanya meningkat sedikit. Tidak ada pergerakan sama sekali di luar angkasa. Bukankah ini terlalu stabil? Di alam surga, langit dan bumi sudah lama runtuh. Dari titik ini saja, struktur alam dewa beberapa ratus kali lebih kuat daripada alam surga. Alam dewa adalah eksistensi tertinggi. Bagaimana tanah terlupakan bisa disebutkan dalam satu nafas yang sama. Seni sihir dari ras yang lebih rendah hanyalah sampah, kata Tian Sa dengan nada menghina di dalam hatinya. Domen dewa, Feng Wuchen berteriak lagi, dan kekuatan tempurnya meningkat lagi. Fiu, untungnya wilayah ketuhananku telah meningkat cukup banyak. Setidaknya itu bukan yang terlemah di alam dewa. Dengan dukungan artefak ilahi, aku seharusnya mampu menandingi jenderal ilahi bintang dua. Feng Wuchen menghela nafas lega, akhirnya merasa nyaman. Setelah itu, Feng Wuchen turun ke puncak gunung dan berusaha mengedarkan seni dao surga untuk berkultivasi. Namun yang membuat Feng Wuchen senang adalah kecepatan kultivasinya yang masih tergolong cepat. Teknik budidaya macam apa yang dikembangkan bocah ini? Bahkan di alam dewa, dia memiliki kecepatan kultivasi yang mengejutkan. Tian Sa kaget dan penasaran. Tian Sa, apakah ada asosiasi pedagang atau asosiasi alkemis yang mirip dengan alam surga di alam ketujuh? Atau mungkin tempat di mana seseorang dapat memahami ramuan dari alam dewa? Feng Wuchen bertanya. Chen ingin memurnikan pil. Tian Sa bertanya, tapi di dalam hatinya, dia menghina. Dia baru saja datang ke alam dewa dan dia ingin memurnikan pil alam dewa. Apakah dia benar-benar mengira itu adalah pil sampah dari tanah terlupakan? Dia tidak tahu tempatnya. Satu-satunya hal yang dapat meningkatkan budidaya seseorang adalah pil. Feng Wuchen mengangkat bahu. Saya tidak punya cukup batu spiritual dewa untuk membeli pil atau jamu, jawab Tian Sa. Batu rohani dewa. Feng Wuchen menebak bahwa itu sama dengan batu spiritual surgawi, mata uang alam dewa. Berapa banyak batu spiritual dewa yang bisa dijual oleh artefak abadi? Feng Wuchen bertanya. Saya tidak tahu berapa harga jual tempat terpencil ini. Saya jarang datang ke alam ketujuh, tetapi asosiasi pedagang alam dewa ada di seluruh tujuh alam. Seharusnya ada satu di dekat sini, jawab Tian Sa. Tempat terpencil. Feng Wuchen tercengang. Saya tahu tempat di mana Anda bisa menemukan tumbuhan. Suara Tian Sa terdengar. Di mana, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen, aku akan mengendalikan tubuhmu dan membawamu ke sana, kata Tian Sa melalui telepati. Kemudian, dia dengan paksa mengendalikan tubuh Feng Wuchen dan membawa Feng Wuchen bersamanya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Berapa tingkat kultifasi Tian Sa yang telah dicapai? Feng Wuchen kaget. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, dia berada di depan patung batu yang tingginya setidaknya sepuluh ribu kaki. Patung batu raksasa itu berdiri di tengah-tengah alun-alun istana yang megah. Tempat apa ini? Siapakah patung batu besar ini? Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Kemunculan patung batu sebesar itu secara tiba-tiba membuat Feng Wuchen berkeringat dingin. Tempat tinggal dewa dari alam dewa utama, jawab Tian Sa dengan hormat. Tian Sa menjawab dengan hormat, pewaris keluarga kerajaan dunia dewa utama, ahli waris kekuatan transendental, dan ahli waris orang kaya semuanya sedang berkultivasi di kediaman dewa. Patung batu ini milik Lord Soul Destroyer, alkemis tingkat raja yang namanya mengguncang tujuh dunia dewa. Dia juga seorang alkemis tingkat raja dan alkemis terkuat di dunia dewa, jawab Tian Sa dengan hormat. Alkemis terkuat di dunia dewa. Feng Wuchen dipenuhi dengan rasa hormat. Tiga tahun lalu, saya mencoba menyelinap ke kediaman dewa untuk mencuri beberapa pil untuk memurnikan tubuh saya. Saya kebetulan melihat ensiklopedia pil yang ditinggalkan oleh Lord Soul Destroyer. Saya tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Jika saya bisa mencurinya, itu akan sangat membantu Chen, kata Tian Sa melalui telepati. Kau membawaku ke sini untuk mencuri. Kamu bahkan dengan berani masuk tanpa izin ke kediaman Tuhan di dunia dewa utama. Feng Wuchen tercengang. Tian Sa. Meskipun ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen berada di dunia dewa, indranya sangat kuat. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya para ahli di kediaman dewa dunia dewa utama. Semua orang tahu bahwa kediaman dewa di dunia dewa utama adalah eksistensi yang sangat kuat. Mereka tidak hanya melakukan pelanggaran, mereka bahkan ingin mencuri. Mereka punya keinginan mati. Kamu punya nyali. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke kediaman dewa dunia dewa utama. Kamu bahkan berani mendekati patung batu dewa penghancur jiwa. Ini merupakan penghinaan terhadap dewa penghancur jiwa. Suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar. Chen, kamu urus mereka. Aku akan mencuri ensiklopedia pil, kata Tian Sa melalui telepati dan pergi dalam sekejap. 1655. Tian Sa, bestar tua itu. Saya baru saja naik ke dunia ilahi, dan dia membawa saya ke sini untuk mencuri. Feng Wuchen mengutuk Tian Sa 500 kali di dalam hatinya. 10 ribu alpaka terbang melewatinya. Reputasinya hancur dalam sekejap. Mencuri adalah satu hal, tetapi mencuri dari kediaman ilahi di dunia dewa utama, itu seperti mengirim seekor domba ke sarang harimau. Tidak apa-apa jika aku mencurinya, tapi jika tidak, aku akan membakarnya sampai mati. Feng Wuchen berkata dengan kejam di dalam hatinya. Dia sangat ingin menamparkan Tian Sa sampai mati. Hai, aku berbicara padamu. Apakah kamu tidak mendengarku? Suara dingin terdengar. Beraninya dia tidak menghormati Tuan Penghancur Jiwa. Patahkan lengan dan kakinya terlebih dahulu, lalu bawa dia ke kediaman ilahi untuk dihukum. Kata pria lain. Celepuk. Pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba berlutut di depan patung batu dan melakukan koutau tiga kali. Tindakan ini mengejutkan belasan siswa di alun-alun. Apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen? Feng Wuchen bangkit perlahan dan menoleh untuk melihat para siswa kediaman ilahi. Dia berkata dengan tenang, saya adalah murid penguasa Penghancur Jiwa. Apa salahnya keluar dari pengasingan hari ini untuk bersujud kepada guru? Apa, murid Tuan Penghancur Jiwa? Para siswa terkejut. Anda menghentikan saya dari bersujud kepada guru dan melangkah ke tanah suci tanpa izin. Ini merupakan penghinaan terhadap guru Penghancur Jiwa. Anda meremehkan keberadaan guru Penghancur Jiwa. Jika guru Penghancur Jiwa mengetahuinya, apakah Anda mampu menanggungnya? Konsekuensinya, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapannya yang menakutkan menyapu para siswa. Tuduhan yang tiba-tiba ini membuat takut para siswa hingga mereka gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Dia benar, Tuan Penghancur Jiwa telah meninggal selama bertahun-tahun. Kita harus bersujud untuk memberi penghormatan kepada Tuan kita. Ya, sepertinya kita salah paham tentang dia. Mohon maafkan kami, Tuan Penghancur Jiwa. Kami tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Para siswa segera berlutut dan bersujud di hadapan patung batu tersebut. Chen, Encyklopedia Elixir ada di tangan kita. Suara Tian Sater dengar. Ayo pergi, kata Feng Wuchen. Desir. Dengan sekejap, iblis surga menghilang bersama Feng Wuchen. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Selusin siswa menghela nafas lega seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Fiu, itu membuatku takut setengah mati. Jika penguasa tempat tinggal ilahi mengetahui hal ini, kami tidak akan bisa tenang. Seorang siswa berkata dengan wajah penuh ketakutan, dahinya berkeringat. Benar, di seluruh tujuh alam dewa, siapa yang berani tidak menghormati Lord Anihilator. Hanya murid Lord Soul Destroyer yang memenuhi syarat untuk datang dan berlutut, kata siswa lainnya. Itu tidak benar. Patung Lord Soul Destroyer adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Tanpa izin Lord Soul Destroyer, tidak ada yang diizinkan masuk. Jika dia adalah murid Lord Soul Destroyer, Lord Soul Destroyer harus menerimanya secara pribadi. Siapa yang tidak tahu aturannya? Istana Dewa Dunia Overgod, seorang siswa tiba-tiba bereaksi. Murid Lord Soul Destroyer yang mana yang bukan merupakan eksistensi yang mengguncang dunia ilahi. Kami tidak mengenalnya sama sekali. Seorang murid juga bereaksi. Kami telah ditipu. Dia sama sekali bukan murid Lord Soul Destroyer. Seru seorang siswa. Cepat, cepat lapor ke penguasa istana ilahi. Seseorang telah menerobos masuk ke dalam istana Dewa Dunia Dewa Utama dan bahkan berbohong tentang menjadi murid Dewa Penghancur Jiwa. Selusin murid buru-buru berlari menuju istana utama. Aduh. Feng Wuchen muncul di puncak gunung dalam sekejap. Fiuh. Hampir saja. Untungnya, Anda mencurinya dengan cepat. Kalau tidak, aku akan mati. Feng Wuchen menghela nafas lega. Meskipun mereka hanya pelajar, basis budidaya mereka berada di atas Feng Wuchen. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah mengalahkan Feng Wuchen. Mencuri sesuatu sungguh mengasihkan. Chen, apa yang kamu lakukan pada mereka? Mengapa para siswa itu berlutut di depan Anda? Tian Sa bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen terdiam. Beri aku buku harta karun pil obat. Feng Wuchen berkata tanpa rasa ingin tahu. Melihat Tian Sa berhasil mencuri buku waktu, Feng Wuchen tidak berniat berdebat dengannya. Sebuah buku kuno muncul di telapak tangan Feng Wuchen begitu saja. Feng Wuchen dengan santai menemukan batu dan duduk bersila. Ia melihat ke arah buku kuno itu dan berkata, para ahli gadmanor di dunia dewa utama sama banyaknya dengan awan. Terlebih lagi, ada juga para alkemis yang kuat. Kalian hanyalah tubuh spiritual, namun kalian mampu mencuri buku harta karun pil obat. Tanpa ada yang mengetahuinya, basis kultivasi Anda benar-benar tidak sederhana. Tian Sa dengan mudah mencuri buku harta karun pil obat tanpa memberitahu para ahli gadmanor dari Master God World. Entah para ahli istana dewa di dunia dewa utama adalah sampah, atau basis budidaya Tian Sa berada di atas basis mereka. Feng Wuchen tidak percaya bahwa ahli gadmanor di Master God World adalah sampah. Buku harta karun pil obat dunia dewa. Feng Wuchen melihat sampulnya. Kemudian, dia membuka buku harta karun dan membacanya dengan cermat. Buku harta karun pil obat mencatat semua jenis tanaman obat. Itu juga menandai khasiat obat dari tumbuhan dan bahkan menggambarkan penampilan tumbuhan tersebut. Itu sangat rincin. Jenis pil obat bermacam-macam, jumlah dan umur jamu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil, rincian langkah-langkah pemurnian pil, efek pil, dan lain sebagainya. Semakin banyak Feng Wuchen membaca, dia menjadi semakin terkejut dan bersemangat. Buku harta karun pil obat ini hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Haha, Feng Wuchen tiba-tiba berseru. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya dia merasa senang mencuri sesuatu. Chen, buku harta karun pil obat milik Tuan Penghancur Jiwa sangat mendalam. Banyak alkemis yang kuat tidak dapat memahaminya. Dikatakan bahwa resep dalam buku harta karun pil obat tidak lengkap, kata Tian Sa melalui telepati. Tentu saja mereka tidak dapat memahaminya. Namun, bagi saya, itu tidak sulit sama sekali. Selama saya memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat, saya dapat menyempurnakannya kapan saja. Sayangnya saya hanyalah seorang dewa alkemis tingkat umum sekarang, kata Feng Wuchen bangga. Chen bisa memahaminya. Tian Sa bertanya dengan kaget. Tentu saja, buku harta karun pil obat sangat rincin. Namun, penguasa penghancur jiwa dengan sengaja menghilangkan beberapa ramuan herbal untuk setiap resep. Dia bahkan menambahkan ramuan yang dapat menahan satu sama lain dalam resep pil yang ampuh, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Mengapa demikian? Tian Sa bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana saja, buku harta karun pil obat sangat berharga. Banyak orang pasti akan mendambakannya. Begitu penguasa penghancur jiwa mati, para alkemis yang kuat pasti akan memperjuangkannya. Pada saat itu, itu akan menjadi pertempuran berdarah. Jika para alkemis tidak dapat memahaminya atau bahkan memperbaikinya, apa gunanya buku harta karun obat? Feng Wuchen menjelaskan. Aku mengerti, Tian Sa mengangguk. Lord Soul Destroyer benar-benar licik. Semakin kuat pilnya, semakin sedikit resepnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Di seluruh tujuh alam dewa, Feng Wuchen mungkin satu-satunya yang berani mengatakan bahwa penguasa penghancur jiwa itu licik. Selanjutnya, Feng Wuchen menghabiskan enam jam menghafal semua catatan di buku harta karun pil obat. Sebagai seorang alkemis papan atas, hal ini tidak sulit bagi Feng Wuchen. Memperkuat tubuh fisik masih sangat penting. Bubuk dewa misterius dapat memperkuat tubuh fisik dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Ini paling cocok untuk jenderal ilahi. Jamu yang dibutuhkan untuk pil obat tingkat rendah seharusnya tidak sulit didapat, Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Buku harta karun pil obat penghancur jiwa benar-benar bagus. Tian Sha, bagus sekali, kata Feng Wuchen penuh semangat. Ayo pergi ke kamar dagang sekarang. Dengan adanya tujuan datanglah motivasi. 1656 Setelah bertanya-tanya, Feng Wuchen mengetahui bahwa ada cabang kamar dagang di Inki Cloud City. Inki Cloud City dibangun di atas gunung roh yang mengambang di kehampaan. Itu tidak besar. Kota itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Tentu saja, itu hanya untuk Feng Wuchen pada tahapnya saat ini. Pertama kali dia berjalan di jalanan kota alam dewa, rasanya berbeda. Itu sangat asing. Saya baru saja mencuri ensiklopedia pengobatan, jadi aman di tempat terpencil. Saya bisa berkultivasi dengan damai, pikir Feng Wuchen. Kota Inki Cloud sangat jauh dari tempat tinggal dewa alam dewa utama. Tidak perlu khawatir orang akan datang mencarinya. Selain itu, tidak ada seorang pun di kediaman dewa alam dewa utama yang tahu di mana Feng Wuchen berada. Saya ingin tahu apakah peralatan abadi dapat dijual dengan harga yang bagus. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan menuju kamar dagang. Inki Cloud City tidak besar, jadi dia bisa menemukan kamar dagang tanpa bertanya-tanya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Setelah memasuki kamar dagang, seorang pelayan berbaju cong sam merah menyambutnya dengan hormat. Feng Wuchen melirik kamar dagang kecil itu. Itu tidak besar, tapi penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Ada banyak kamar dagang di alam dewa. Di alam dewa utama, ada banyak cabang selain kamar dagang utama. Setiap produk memiliki harga yang berbeda di kamar dagang yang berbeda. Aku malu bahkan seorang pelayan pun memiliki budidaya jenderal ilahi bintang tiga. Feng Wuchen tersipu malu. Tolong bantu saya menyiapkan beberapa ramuan untuk bubuk dewa misterius, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh. Bubuk dewa misterius, pelayan itu tertegun dan bingung. Lalu dia berkata dengan canggung, Aku benar-benar minta maaf. Aku, aku belum pernah mendengar tentang bubuk dewa misterius. Kamar dagang tidak memilikinya. Kamu tidak melakukannya, Feng Wuchen memandang pelayan itu dengan tidak percaya. Bubuk dewa misterius adalah obat tingkat rendah dalam ensiklopedia pengobatan Lord Soul Destroyer. Kamar dagang belum pernah mendengarnya. Itu tidak mungkin. Bahkan bubuk dewa misterius pun tidak. Feng Wuchen bertanya dengan tidak percaya. Saya tahu semua harta karun kamar dagang, tapi saya belum pernah mendengar tentang bubuk dewa misterius. Pelayan itu tersenyum canggung. Meskipun dia tidak tahu, dia tidak mempertanyakan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak terlihat seperti penipu. Dia memberi orang perasaan seorang pria sejati. Apalagi ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang telah melihat dunia. Tian Sha, apakah kamu yakin ini adalah alam para dewa? Lelucon macam apa ini? Itu adalah bubuk obat pemadam jiwa tingkat rendah. Bukan saja dia tidak memilikinya, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Kamar dagang sebenarnya tidak memiliki bubuk obat yang dikembangkan oleh kepala alkemis tingkat dewa terkuat di alam dewa. Feng Wuchen berteriak dengan marah melalui transmisi suara. Tenanglah, Chen. Ini adalah bagian paling utara dari dunia dewa utama. Letaknya terlalu jauh, jadi normal jika tidak ada bubuk dewa misterius. Terlebih lagi, bubuk dan ramuan obat dalam kanon obat penghancur jiwa tidaklah biasa. Orang normal tidak akan mengetahuinya, dan mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan kontak dengannya, Tian Sha menjelaskan dengan tergesa-gesa. Sepertinya memang begitu. Jika semua orang mengetahuinya, maka benda itu bukanlah barang langka dan tidak akan dicatat dalam kanon pengobatan. Setelah berpikir matang, Feng Wuchen akhirnya mengerti. Tolong bawakan saya kuas dan tinta. Saya akan mencantumkan bahan obatnya, dan Anda bisa membantu saya mendapatkannya, kata Feng Wuchen kepada pelayannya. Baiklah, mohon tunggu sebentar, kata pelayan itu dengan hormat. Dia tidak berani mengendur sedikitpun. Pelayannya telah menerima banyak orang sebelumnya, jadi penglihatannya tidak buruk. Dia tahu bahwa Feng Wuchen bukanlah orang biasa. Kemungkinan besar dia adalah seorang alkemis. Di alam para dewa, alkemis memiliki status transcendent dan dihormati oleh para kultifator. Pelayan itu dengan cepat membawakan kuas dan tinta, dan Feng Wuchen menyebutkan bahan obatnya. Totalnya ada 13 jenis, dan itu tidak banyak. Pelayan itu mengambil daftarnya dan melihat sekilas ramuan obat yang dicantumkan Feng Wuchen. Ekspresi canggung kembali muncul di wajah cantiknya. Dia berkata, ada beberapa bahan obat yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya akan membantu Anda bertanya kepada alkemis tingkat dewa. Feng Wuchen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Wajah Feng Wuchen sangat jelek. Dia tidak memiliki ramuan misterius abadi lagi, tapi dia masih menahannya bahkan jika dia belum pernah mendengarnya. Sekarang setelah daftarnya keluar, ada beberapa bahan obat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah ini masih kamar dagang? Apakah ini benar-benar alam dewa master terkuat dari tujuh alam besar? Feng Wuchen merasa bahwa dia telah datang ke alam para dewa palsu. Tian Sha juga tidak bisa berkata-kata. Bing Suang, Tuan Gong telah memerintahkanmu untuk pergi. Pada saat ini, suara yang tenang dan sedikit arogan terdengar. Orang yang datang adalah seorang pemuda berjubah putih. Dia memiliki penampilan biasa dan seumuran dengan Feng Wuchen. Orang ini adalah kepala alkemis kamar dagang, Su Feng, seorang alkemis tingkat dewa. Baiklah, aku mengerti. Bing Suang berkata dengan hormat, kepala alkemis, silakan lihat ramuan obat di daftar ini. Bing Suang menyerahkan daftar itu kepada Su Feng, lalu bergegas ke belakang ola. Su Ying melirik Feng Wuchen, lalu melihat daftarnya dan berkata dengan tidak sabar, omong kosong macam apa ini. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Jangan berperilaku buruk di kamar dagang. Pergilah. Setelah mengatakan itu, Su Ying langsung merobek daftar itu dan melemparkannya ke samping, bahkan tidak melihat ke arah Feng Wuchen. Katak di dasar sumur, sungguh omong kosong alkemis tingkat dewa, kau hanya idiot. Melihat daftar yang terbelah dua, Feng Wuchen mencibir. Anak nakal, siapa yang kamu panggil katak di dasar sumur? Siapa yang idiot? Apakah kamu bosan hidup? Beraninya kamu menghina seorang alkemis? Su Feng menyipitkan matanya dan menatap Feng Wuchen dengan dingin. Menghina kamu. Anda tidak memenuhi syarat. Feng Wuchen mencibir dan berkata, saya akan memberitahu Anda apa artinya menjadi katak di dasar sumur. San Zong, Ling Su, Lautan Qi, Guan Yuan, dan Tian Su Anda akan kesakitan setiap tiga hari. Sekarang, San Zong dan Ling Su Anda masih kesakitan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mendengar itu, ekspresi Su Feng tiba-tiba berubah, dan dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Kamu, bagaimana kamu tahu? Su Feng berkata dengan tidak percaya. Racun api di tubuhmu akan muncul setiap tujuh hari sekali, menyebabkanmu sangat kesakitan hingga kamu ingin mati. Selain itu, itu akan menyebabkan kekuatan jiwamu runtuh. Meskipun kamu seorang alkemis tingkat dewa, kamu tidak memiliki kekuatan jiwa alkemis tingkat dewa. Feng Wuchen melanjutkan. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, rasanya seperti sambaran petir yang meledak di telinga Su Feng. Dia sangat terkejut hingga dia membeku di tempat dan tidak bergerak. Jelas sekali, Feng Wuchen pasti telah menyodok lukanya. Karena runtuhnya kekuatan jiwamu, kamu khawatir level alkemismu akan turun. Untuk meningkatkan kekuatan jiwamu, kamu secara paksa menggunakan obat untuk meningkatkan kekuatan jiwamu, menyebabkan meridian jantungmu memburuk dan tidak mampu menahan api. Racun. Oleh karena itu, meridian jantungmu sering mengalami rasa sakit yang membakar. Bahkan jika kamu dapat mempertahankan level alkemis tingkat dewa, kamu tetap tidak dapat menahan racun api. Feng Wuchen tanpa ampun mengungkap skandal Su Feng. Su Feng benar-benar tercengang saat itu juga. Dia sangat terkejut. Kamu bahkan belum pernah melihat bubuk obat tingkat rendah sebelumnya, dan kamu masih berani menyebut dirimu seorang alkemis tingkat dewa. Perlahan tunggu kematianmu, Feng Wuchen berkata dengan dingin dan berbalik untuk meninggalkan kamar dagang. Tuan, harap tunggu. Melihat Feng Wuchen hendak pergi, ekspresi Su Feng berubah drastis. Dia buru-buru maju untuk menghentikannya dan bahkan memanggilnya sebagai Tuan. Saya buta karena menyinggung perasaan Anda, Tuan. Mohon maafkan saya, Su Feng dengan hormat berlutut. Saya tidak berani berperilaku kejam di kamar dagang. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. 1657 Tuan, selamatkan aku. Seperti yang Anda katakan, saya telah menderita selama setengah tahun. Tolong selamatkan saya. Melihat Feng Wuchen bertekad untuk pergi, Su Feng berteriak minta tolong, mengabaikan banyak pembudidaya di aula. Feng Wuchen hanya bertemu dengannya sekali, tetapi dia dapat menunjukkan kondisi fisiknya. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang ahli. Karena di ahli, dia pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Jika Su Feng melewatkan kesempatan ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tuan, karena Anda dapat melihat kondisi saya secara sekilas, Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan saya. Jika rana alkimia saya turun, kursi pertama pasti akan berpindah tangan. Tolong selamatkan saya, Tuan. Ini semua salah saya karena buta dan memandang rendah Anda. Saya menyinggung Anda, Tuan. Su Feng menangis minta tolong dan terus bersujud kepada Feng Wuchen. Apa yang sedang dilakukan ketua? Dia sebenarnya bersujud kepada seseorang. Apakah kepala-kepala suku ditendang oleh keledai? Sebagai seorang alkemis, mengapa dia bersujud kepada orang lain? Aku, aku tidak salah lihatkan. Itu adalah kepala alkemis, Tuan Su Feng. Siapa bocah itu? Kepala alkemis sebenarnya sangat menghormatinya. Di aula, banyak petani dan pelayan yang bertugas menerima tamu tercengang. Mereka belum pernah melihat Su Feng memperlakukan seseorang dengan begitu hormat. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tunggu saja kematianmu. Namun, Feng Wuchen tidak menganggap serius permintaan bantuan Su Feng. Bagaimanapun, hidup dan mati Su Feng tidak ada hubungannya dengan dia. Tuanku, tolong selamatkan saya. Saya mohon. Tuanku, ini daftar Anda. Saya akan pergi dan menyiapkan ramuan untuk Anda. Su Feng dengan cepat mengambil daftar yang sobek itu. Setelah menerima daftarnya, Feng Wuchen merobeknya menjadi beberapa bagian, dan berkata dengan dingin, siapkan 10 set untuk saya dalam 3 hari, saya akan datang dan mengambilnya setelah 3 hari. Dengan itu, Feng Wuchen menyebarkan potongan-potongan itu ke tanah dan meninggalkan kamar dagang. Iya-iya-iya, terima kasih, Pak. Su Feng bersujud berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ada begitu banyak praktisi dan pelayan di aula yang menyaksikan semua ini dengan kaget. Su Feng bahkan berpikir untuk mati. Dia hanya menuai apa yang dia tabur. Namun, untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan posisinya sebagai kepala alkemis, dia hanya bisa menahan penghinaan dan mengambil semua pecahannya. Di Istana Utama Kamar Dagang. Salam, Tuan Gong. Bing Suang memasuki aula utama dan membungku hormat. Bing Suang, kamu di sini. Ini adalah ramuan obat yang diinginkan oleh Istana Awan Air. Pergi dan persiapkan. Jangan sampai salah. Tuan Gong tersenyum dengan tenang dan menyerahkan sebuah daftar kepada Bing Suang. Iya, Tuan Gong. Bing Suang berkata dengan hormat. Namun, ketika Frost mengambil daftar itu dan melihatnya, dia tercengang. Apa yang salah? Apakah ada yang salah dengan daftarnya? Melihat ekspresi Frost, Tuan Gong bertanya dengan ragu. Tidak. Baru saja, seorang raja memberiku daftar tanaman obat. Ada beberapa tanaman obat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Selain itu, ada juga beberapa tanaman obat yang diinginkan oleh Istana Awan Air. Frost menjawab dengan hormat. Obat herbal yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Tuan Gong sedikit mengernyit dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Anda ingat tanaman obat apa itu? Bing Suang sedikit mengernyit dan mengingatnya dengan hati-hati. Rumput Yun Song berusia 10.000 tahun, daun roh hijau kemuliaan berkobar, anggrek awan ungu. Tapi kamar dagang kita tidak memiliki ketiga tanaman obat ini. Rumput Yun Song berusia 10.000 tahun, daun roh hijau kemuliaan berkobar, anggrek awan ungu. Lord Gong mengerutkan kening dalam-dalam dan sepertinya telah menebak sesuatu. Ekspresinya sangat serius. Melihat ekspresi serius Tuan Gong, Bing Suang bertanya, Tuan Gong, saya belum pernah melihat ketiga ramuan obat ini sebelumnya. Apakah ini berharga? Ramuan obat apa yang kamu kenali? Tuan Gong bertanya lagi. Bing Suang menunjuk ramuan obat dalam daftar istana awan air dan berkata, Teratai hijau surgawi, dan salvia kayu roh ini, dan ini. Saat Bing Suang menunjukkan ramuan obat, ekspresi Tuan Gong menjadi semakin terkejut. Bing Suang melihat ekspresi terkejut Tuan Gong dan juga sangat terkejut. Jelas, daftar ini bukanlah daftar biasa. Tuan Gong, apa yang kamu lihat? Bing Suang bertanya dengan hati-hati. Dari ramuan obat yang ada di daftar, itu pasti obat yang sangat ampuh. Mengenai jenis obatnya, saya tidak yakin. Tuan Gong menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Tuan Gong, dia bertanya apakah ada bubuk dewa misterius. Bing Suang berkata dengan cepat. Apa, bubuk dewa misterius? Ekspresi Tuan Gong berubah lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Bing Suang dengan mata terbelalak. Itu benar, itu benar, itu pasti bubuk dewa misterius. Rumput Yun Song berusia 10.000 tahun dan anggrek awan ungu memiliki efek meningkatkan kecepatan kultivasi, dan daun roh hijau Blazing Glory memiliki efek memperkuat tubuh. Selain ramuan obat lain yang saling melengkapi, dan trate hijau surgawi dan salvia kayu roh menetralkan kekuatan obat yang kejam, ini memiliki efek memperkuat tubuh dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Tuan Gong menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, wajahnya memerah. Melihat ekspresi Tuan Gong yang sangat bersemangat, Bing Suang kembali tercengang. Setelah sekian lama bekerja di kamar dagang, ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuan Gong begitu bersemangat. Tuan Gong, apakah bubuk dewa misterius ini benar-benar mempunyai efek yang begitu kuat? Mengapa saya merasa bahwa itu lebih kuat daripada ramuan tingkat dewa yang disempurnakan oleh kepala alkemis? Bing Suang bertanya dengan heran. Tentu saja, cairan spiritual dewa yang dijual oleh kamar dagang tidak se-efektif bubuk dewa misterius, tetapi kekuatan di sekitarnya berjuang untuk membelinya. Bahkan ramuan tingkat dewa tidak sebagus bubuk dewa misterius. Tuan Gong berkata dengan penuh semangat. Ramuan tingkat dewa tidak sebagus bubuk dewa misterius. Bing Suang mau tidak mau terkejut. Bubuk dewa misterius adalah obat yang dikembangkan oleh Lord Tianhun. Tuan Gong berkata dengan penuh semangat. Apa, obat yang dikembangkan oleh Tuan Mi Hun? Bing Suang tercengang. Hanya murid Lord Tianhun dan para alkemis yang telah dibimbing oleh Lord Mi Hun yang bisa menyempurnakannya. Menurut Anda apakah itu kuat atau tidak? Tuan Gong berkata dengan penuh semangat. Saat dia menyebut Tuan Mi Hun, matanya penuh rasa hormat dan pemujaan. Bersemangat? Tuan Gong segera bertanya, Bing Suang, apakah orang itu masih di kamar dagang? Bing Suang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya tidak berada di sini. Kamar dagang tidak memiliki bubuk dewa misterius, atau ramuan obat yang dia inginkan. Dia seharusnya tidak tinggal. Mendesah. Tuan Gong menghela nafas dan berkata dengan kecewa, kasihan sekali. Orang ini tahu tentang bubuk dewa misterius dan bisa membuat daftar ramuan obat. Dia pasti ada hubungannya dengan murid Tuan Mi Hun. Saat kita bertemu dengannya lagi, kita harus membuatnya tetap di sini. Iya, Tuan Gong. Bing Suang mengangguk. Hatinya sudah dalam keadaan terguncang. Lord Mi Hun adalah eksistensi yang mengguncang tujuh alam dewa. Dia adalah alkemis paling kuat di tujuh alam dewa. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di tujuh alam dewa memujanya. Setelah meninggalkan Incloud City, Feng Wu Chen tiba di puncak gunung terdekat. Feng Wu Chen awalnya berencana menjual artefak abadi, tetapi dia khawatir hal itu akan menimbulkan bencana fatal. Feng Wu Chen hanyalah jenderal ilahi bintang satu. Begitu dia mengungkap harta karunnya, itu akan menarik perhatian beberapa orang yang tamak. Oleh karena itu, penjualan artefak abadi harus ditunda. Tanpa bubuk dewa misterius, saya akan menyerapki spiritual dan mengolahnya untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk menyempurnakan bubuk dewa misterius dalam tiga hari. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri, lalu memasuki kondisi kultivasi. 1658 Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Bahkan dengan bantuan seni dao surgawi, budidaya mau uji tidak meningkat banyak. Kultivasi di dunia dewa sungguh sulit. Bahkan seni dao surgawi tidak banyak membantu saya berkembang dalam tiga hari. Tanpa pil dan harta karun, mustahil untuk menerobos. Feng Wu Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena pagoda sembilan kosmos yang tinggal di alam surga untuk membantu Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, kecepatan kultivasi Feng Wu Chen pasti akan lebih cepat. Di tempat terpencil seperti ini, pasti hanya ada sedikit harta karun di asosiasi pedagang. Kalaupun ada, harganya pasti menggelikan. Aku orang termiskin di seluruh dunia dewa. Aku bahkan tidak punya satupun dewa. Batu spiritual, Feng Wu Chen kecewa. Dia ingin langsung menuju pusat dunia dewa. Tentu saja, Feng Wu Chen baru saja memikirkannya. Dia tidak benar-benar ingin pergi ke pusat dunia dewa. Semakin dekat ke pusat, semakin banyak orang yang berkuasa dan berkuasa. Feng Wu Chen hanyalah seorang jenderal dewa kecil. Jika dia menemui masalah, konsekuensinya akan sangat parah. Chen, jika kamu bisa memurnikan bubuk dewa misterius dan menjualnya ke asosiasi pedagang, kamu akan mendapat banyak uang dalam waktu setengah bulan. Batu spiritual dewa sangat penting di dunia dewa. Suara Tian Sha terdengar. Seberapa penting? Feng Wu Chen bertanya. Batu spiritual dewa berbeda dengan batu spiritual abadi di tanah terlupakan. Batu spiritual dewa di dunia dewa memiliki energi yang sangat murni dan kuat. Banyak kultifator mengandalkan batu spiritual dewa untuk mengolahnya. Tian Sha menjawab dengan hormat. Mengandalkan batu spiritual dewa untuk mengolahnya. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Ada tiga jenis batu spiritual dewa, tingkat puncak, tingkat tinggi, dan tingkat rendah. Satu batu spiritual dewa tingkat tinggi dapat ditukar dengan seratus batu spiritual dewa tingkat tinggi. Satu batu spiritual dewa tingkat tinggi dapat ditukar dengan seratus batu spiritual dewa tingkat rendah batu spiritual dewa. Hanya murid jenius dari negara-negara besar yang dapat menggunakan batu spiritual dewa kelas atas untuk mengolahnya. Kultifator biasa mengandalkan batu spiritual dewa tingkat tinggi untuk mengolah dan batu spiritual dewa tingkat rendah untuk diperdagangkan. Tetapi batu spiritual dewa tingkat tinggi juga sangat berharga. Mereka yang bisa menggunakan batu spiritual dewa tingkat tinggi untuk mengolahnya adalah orang kaya atau bangsawan. Tian Sha menjelaskan. Seorang ahli sepertimu juga mengandalkan batu spiritual ilahi kelas atas untuk mengolahnya. Feng Wu Chen bertanya. Jika Anda mampu membeli ramuan dan harta karun, secara alami Anda tidak memerlukan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi untuk mengolahnya. Dalam situasi di mana Anda tidak memiliki apapun, Anda hanya dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengolahnya. Di tempat terpencil seperti Incloud City, aku khawatir seluruh kota tidak dapat mengeluarkan 20 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, jawab Tian Sha. His, mendengar ini, Feng Wu Chen dapat membayangkan betapa berharganya batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Ada banyak harta berharga di dunia ilahi. Misalnya, harta berharga langit dan bumi, serta segala jenis material berharga. Hanya batu spiritual dewa tingkat tertinggi yang bisa membelinya, tambah Tian Sha. Bisakah batu spiritual ilahi tingkat tertinggi digunakan untuk membeli harta surga dan bumi? Feng Wu Chen bertanya dengan heran. Bagi beberapa kekuatan transcendental, fondasinya sangat dalam, namun harta surga dan bumi yang kuat tidak cocok untuk dikembangkan oleh mereka yang memiliki basis kultivasi yang lemah. Harta surga dan bumi tingkat rendah bahkan tidak sebanding dengan harta spiritual ilahi tingkat tertinggi. Oleh karena itu, ada kalanya batu spiritual dewa tingkat tertinggi dapat digunakan untuk membeli harta berharga langit dan bumi. Terlebih lagi, batu rohani ilahi dapat digunakan untuk membeli banyak barang yang tidak dapat dibeli dengan dewa tingkat tertinggi batu spiritual, jawab Tian Sha dengan hormat. Itu benar, Feng Wu Chen sedikit mengangguk. Feng Wu Chen merenung tentang bagaimana dia bisa mendapatkan batu spiritual ilahi saat dia menuju kamar dagang dunia ilahi kota Tintak Laut. Segala sesuatu menjadi berharga ketika langka. Feng Wu Chen menyeringai. Kamar dagang dunia ilahi. Su Feng sudah menunggu di pintu masuk kamar dagang. Dia tidak berani mengendur. Tuanku, melihat sosok Feng Wu Chen, Su Feng berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Tuan Ketua, ini adalah para penjaga dan banyak kultifator yang datang dan pergi memandang Su Feng dengan heran. Su Feng biasanya tinggi dan perkasa. Mereka belum pernah melihat Su Feng menyapa seseorang dengan senyuman patuh seperti itu. Tuanku, tolong. Su Feng memberi isyarat mengundang dengan hormat. Tidak mungkin, ketika mereka melihat Su Feng merendahkan dirinya dan membungkuk, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Su Feng di depan mereka jelas bukan kepala alkemis kamar dagang dunia ilahi yang mereka kenal. Tuanku, tiga tanaman obat yang Anda inginkan benar-benar langka. Kami bertiga telah menempuh perjalanan ratusan mil dan hanya berhasil menemukan lima set tanaman obat. Tolong beri kami waktu tiga hari lagi, Tuanku. Saya pasti akan membuatnya terserah padamu. Aku sudah mengirim orang untuk mengambilnya, kata Su Feng dengan hormat. Sepertinya tanaman obat yang berharga sangat langka di tempat terpencil. Kalau begitu, menjual bubuk dewa misterius tidak akan berhasil, kata Feng Wuchen dengan kecewa. Melihat Feng Wuchen tidak berbicara, Su Feng menjadi cemas. Tuanku, dua hari. Saya pasti akan menebusnya dalam dua hari. Su Feng berkata dengan cemas. Dia melihat ekspresi Feng Wuchen dengan gugup. Feng Wuchen tidak berbicara. Dia terus memikirkan tentang bubuk dewa misterius di benaknya. Semakin Feng Wuchen tidak berbicara, Su Feng semakin cemas. Dia takut Feng Wuchen tidak akan menyelamatkannya jika dia tidak melakukannya dengan baik. Tuan Kepala Alkemis, saat ini, teriakan cemas datang dari seberang jalan. Su Feng, yang khawatir Feng Wuchen tidak puas, mendengar teriakan ini. Ingin sekali ia menamparkan pemilik suara itu sampai mati. Namun, Su Feng tidak peduli sama sekali. Sepertinya dia tidak mendengarnya. Dia memanggilmu. Feng Wuchen melirik Su Feng. Ya, Su Feng menganggup dan melihat ke ujung jalan yang lain. Seorang lelaki tua berlari dengan tergesa-gesa. Dia tampak sangat bingung. Jelas sekali bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Su Feng memandang lelaki tua itu dan bertanya, Tetua Agung, kenapa terburu-buru? Tuan Ketua Alkemis, ini tidak bagus. Tulang jiwa Mei sedang beraksi. Tuan Ketua Alkemis, tolong pergi dan bantu. Kata lelaki tua berbaju brokat hitam itu dengan panik. Tulang jiwa bertingkah. Su Feng sedikit mengernyit. Dia sedikit bermasalah. Karena racun api, kekuatan jiwa Su Feng telah runtuh. Dia tidak lagi berada di level Alkemis tingkat dewa. Dia khawatir dia tidak bisa membantu. Pena Tua Agung, saya tidak punya waktu sekarang. Selain itu, saya telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Saya khawatir saya tidak dapat membantu. Tuan Gong ada di istana. Anda harus pergi dan mencari bantuan Tuan Gong. Titik-petik 2. Su Feng berkata tanpa daya. Silakan pergi bersamaku, Tuan Kepala Alkemis. Orang tua ini akan pergi dan mencari Tuan Gong. Pak tua itu bergegas masuk ke kamar dagang. Tulang jiwa. Feng Wuchen terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang tulang jiwa. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen, Su Feng dengan cepat berkata, Tuanku, tulang jiwa adalah tubuh yang unik. Ia sangat kuat. Kami tidak tahu persis apa itu. Kami hanya tahu bahwa itu adalah tulang jiwa. Setelah beraksi, itu sangat menyakitkan. Bahkan ahli raja dewa tidak dapat menekannya. Namun, kekuatan jiwa dapat menekan tulang jiwa. Chen, tulang jiwa tidaklah sederhana. Tak terhitung banyaknya ahli top yang ingin mendapatkan tulang jiwa. Memiliki tulang jiwa setara dengan memiliki kualifikasi untuk melangkah ke tingkat dewa. Itu adalah simbol dari seorang super jenius. Aku tidak menyangka seseorang di tempat terpencil ini memiliki tulang jiwa. Tian Sha mengirimkan suaranya. Itu gila. Feng Wu Chen terkejut. Jangan biarkan para ahli di dunia dewa mengetahui hal ini. Kalau tidak, gadis itu pasti akan mati. Kata Tian Sha. 1659. Segera, Tuan Gong dan lelaki tua itu bergegas keluar dari kamar dagang. Ada seorang pria muda di belakang mereka. Dia adalah seorang alkemis tingkat dewa jenderal. Su Feng, ikuti aku ke istana awan air. Tuan Gong melirik Su Feng dan buru-buru berkata dengan ekspresi serius dan cemas. Feng Wu Chen melirik Tuan Gong dan pemuda itu. Seorang alkemis tingkat dewa raja dan pandai besi tingkat dewa jenderal. Tuanku, jamu ada di dalam tas penyimpanan. Tolong beri saya tiga hari lagi. Saya pasti akan mengisi kembali jamu tersebut. Su Feng dengan hormat berkata kepada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengambil tas penyimpanan dan tidak mengatakan apapun. Dia kemudian memasuki kamar dagang. Feng Wu Chen sebenarnya sangat penasaran dengan tulang jiwa. Namun, dia tidak tahu apa itu, jadi Feng Wu Chen tidak mau mengikutinya. Tuanku, begitu Feng Wu Chen memasuki kamar dagang, Bing Suang langsung menyambutnya. Namun, Bing Suang sangat cemas saat ini. Tuan Gong baru saja pergi dan dia sudah ada di sini. Apa yang harus saya lakukan? Bing Suang cemas. Jadi itu kamu. Sekilas Feng Wu Chen mengenali Bing Suang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tuanku, apakah ada yang bisa saya bantu? Bing Suang bertanya dengan hormat. Pada saat yang sama, dia membawa Feng Wu Chen ke tempat duduk dan duduk. Feng Wu Chen bertanya, apakah kamar dagang memiliki cairan spiritual atau bubuk obat yang dapat meningkatkan kecepatan kultifasi? Cairan rohani ilahi. Bing Suang menjawab dengan hormat. Berapa harga satu botolnya? Feng Wu Chen bertanya. Tiga puluh batu spiritual ilahi bermutu tinggi. Bing Suang menjawab dengan hormat. Bisakah kamu menunjukkan padaku satu botol? Feng Wu Chen bertanya. Tuanku, mohon tunggu. Bing Suang sangat hormat. Dia sepenuhnya memperlakukan Feng Wu Chen sebagai seorang alkemis. Bing Suang segera mengeluarkan sebotol cairan spiritual ilahi dan dengan hormat menyerahkannya kepada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen melirik cairan hijau itu. Kemudian, dia membuka botolnya dan mengendusnya. Siapa yang menyaring cairan spiritual sampah seperti itu? Ini bisa meningkatkan kecepatan kultifasi. Hati Feng Wu Chen dipenuhi dengan rasa jijik dan kecewa. Tuan, apakah ada yang salah dengan cairan spiritual ilahi ini? Bing Suang bertanya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa Feng Wu Chen sedang melihat efek pengobatan dari cairan spiritual ilahi. Ini bernilai tiga puluh batu spiritual dewa bermutu tinggi. Feng Wu Chen bertanya pada Bing Suang. Bing Suang menganggup dan berkata dengan hormat, ini adalah cairan spiritual ilahi yang dimurnikan oleh kepala alkemis. Ini adalah botol terakhir. Cairan spiritual ilahi lainnya telah terjual abis dalam waktu kurang dari satu jam. Apakah kamu berbicara tentang Su Feng? Tidak heran, Feng Wu Chen mengangguk. Frost mengira Feng Wu Chen sedang memuji Su Feng, tetapi sebelum dia bisa bahagia, kata-kata Feng Wu Chen selanjutnya membuatnya tercengang. Seorang alkemis spiritual ilahi memurnikan cairan spiritual sampah itu dan menjualnya seharga tiga puluh batu spiritual ilahi bermutu tinggi. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata. Apa? Cairan spiritual sampah? Bing Suang tidak dapat memercayai apa yang didengarnya. Dia tercengang. Feng Wu Chen berani menghina kepala alkemis kamar dagang. Jika itu orang lain, mereka akan dikeluarkan dari kamar dagang. Namun, dia tidak berani mengusir Feng Wu Chen. Namun kesombongan Feng Wu Chen dalam menghina Su Feng membuat Bing Suang merasa jijik. Apa yang anak itu katakan? Dia, dia mengatakan bahwa cairan spiritual ilahi yang dimurnikan oleh kepala alkemis itu tidak bermutu. Dia tidak tahu tempatnya. Menghina ketua alkemis berarti meminta kematian. Dia akan tahu apa itu kematian sebentar lagi. Saat ketua alkemis datang, dia akan mati. Di aula, banyak pembudidaya memandang Feng Wu Chen dengan jijik dan sombong. Arogan. Bahkan Tian Sha tidak tahan dan merasa jijik di hatinya. Aku tidak ingin cairan spiritual sampah itu meskipun kamu memberikannya padaku. Feng Wu Chen mengembalikan cairan spiritual ilahi ke Bing Suang. Orang ini terlalu sombong. Bing Suang merasa malu dan tertekan. Dia menawarkannya dengan niat baik tetapi ditolak. Niat baiknya yang terakhir hancur total. Saat Feng Wu Chen hendak meninggalkan kamar dagang, seorang pemuda menghalangi jalannya. Wajah pria itu muram. Dia menyipitkan matanya dan menatap Feng Wu Chen seolah ingin memakannya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Feng Wu Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu punya nyali. Beraninya kamu menghina ketua alkemis. Pria itu berkata dengan galak, matanya dipenuhi niat membunuh. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak ingin mendengarnya, saya tidak memaksa Anda untuk mendengarkan. Kepala alkemis adalah tuanku. Pria itu berteriak dengan marah. Dia bahkan lebih kesal pada Feng Wu Chen. Saat kata-kata ini keluar, Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia memandang pria di depannya dengan heran, ekspresi tidak percaya. Huh. Jika kamu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf sekarang, aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan cepat. Pria itu berkata dengan dingin, ekspresi puas di wajahnya. Bing Suang di sampingnya juga tidak berhenti, sepertinya juga ingin memberi pelajaran pada Feng Wu Chen. Saya khawatir Anda belum memiliki kemampuan ini. Feng Wu Chen memiliki senyuman tidak berbahaya di wajahnya. Mencari kematian, pria itu mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Kekuatan esensi ilahi mendesak keluar dan hendak melayangkan pukulan ke Feng Wu Chen. Tuan Gong dan Tuan Kepala Alkemis telah kembali. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar aula. Tuan Gong telah kembali. Bing Suang sangat senang di hatinya. Huh. Tuanku sudah kembali. Anda pasti sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ucap pria itu sambil menyeringai puas. Feng Wu Chen mengangkat bahunya dan tersenyum, tidak takut sedikitpun. Lord Chief Alkemis, seorang bocah nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi datang ke kamar dagang. Dia mengatakan bahwa cairan spiritual ilahi yang Anda saring adalah sampah. Itu benar. Bocah ini sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lord Chief Alkemis. Tuan Ketua Alkemis, bocah itu ada di dalam. Kerumunan penggarap saling menimpali. Wajah Su Feng menjadi sangat suram. Siapa yang sombong? Tuan Gong bertanya dengan alis berkerut. Kami juga tidak tahu. Tidak tahu. Kerumunan pembudidaya menggelengkan kepala satu demi satu, semua menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Huh, saya ingin melihat siapa yang berani. Su Feng berkata dengan muram, sambil menyerbu ke Aula dengan marah. Menghormati Tuan Gong, memberi hormat kepada Tuan Ketua Alkemis. Di Aula, para penggarap dan pelayan membungkuk hormat satu demi satu. Tuan, bocah ini menghina Anda, mengatakan bahwa cairan spiritual ilahi yang Anda saring adalah sampah. Menguasai, cepat bunuh dia, kata pria itu dengan marah sambil menunjuk ke arah Feng Wuchen. Tersembunyi begitu dalam, Tuan Gong sedikit mengernyit dan menilai Feng Wuchen. Ketika Su Feng melihat orang itu adalah Feng Wuchen, dia langsung terpanah, dan amarahnya langsung padam. Su Feng, muridmu ini sangat kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Melihat senyuman Feng Wuchen, jantung Su Feng berdebar kencang, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia tahu itu senyuman yang berbahaya. Tamparan. Su Feng tiba-tiba menamparkan wajah muridnya. Dengan tamparan keras, murid itu terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Tuan, kamu, apa yang kamu lakukan? Dialah yang menghina guru. Murid itu tertegun, dan wajahnya dipenuhi kepolosan. Semua orang di Aula juga tercengang. Dalam sekejap, terjadi keheningan. Tuan Gong dan Bing Suang memandang Su Feng dengan wajah penuh keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Pembaruan tidak stabil selama jangka waktu ini. Saya benar-benar minta maaf. Itu karena istri Kiluan akan melahirkan, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya merawat istrinya dan pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan oksigen. Malam ini, dia dirawat di rumah sakit dan masih menunggu kelahiran di ruang bersalin. Meskipun pembaruannya lambat, Kiluan mencoba yang terbaik untuk memperbarui empat bab sehari. Saya harap saudara-saudara bisa mengerti. Kiluan terima kasih. 1660 Tuan, ini semua salah saya karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Mohon maafkan saya. Su Feng buru-buru berkata dengan hormat. Pak, Guru Gong memandang Su Feng dengan kaget dan kemudian memandang Feng Wu Chen. Tuan Gong, dialah yang membuat bubuk dewa misterius. Bing Suang memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Dia sepertinya memahami sesuatu dan segera berkata kepada Guru Gong. Itu dia. Guru Gong terkejut lagi. Melihat Su Feng memanggil Feng Wu Chen sebagai guru, semua kultifator di aula, serta para pelayan dan penjaga, tercengang. Pak, murid Su Feng sangat ketakutan hingga jiwanya terbang menjauh. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Feng ingin memukulnya. Bahkan Su Feng harus dengan hormat memanggilnya sebagai guru. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia membunuh Feng Wu Chen. Dia hanya mencari kematian. Aula itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan. Tuan, bagaimana Anda ingin menghadapinya? Su Feng bertanya dengan hormat. Saat ini, dia tidak lagi memperlakukan pria itu sebagai muridnya. Guru, murid mengetahui kesalahannya. Murid tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong selamatkan nyawa saya. Pria itu begitu ketakutan sehingga dia segera berlutut dan bersujud memohon ampun. Su Feng tidak peduli sama sekali. Tidak peduli apakah dia memiliki murid sampah seperti ini atau tidak. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk menyianyikannya. Feng Wu Chen berbalik dan pergi. Tuan, mohon tunggu. Guru Gong dan Su Feng berbicara pada saat yang bersamaan. Apa? Apakah ada hal lain? Feng Wu Chen bertanya. Guru Gong dan Su Feng saling memandang. Guru Gong bertanya dengan sopan, Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda? Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Presiden kamar dagang orang tua, Gong Jingyan. Saya mendengar bahwa Tuan Feng membutuhkan bubuk dewa misterius. Orang tua dapat menyediakan ramuan herbal. Gong Jingyan tersenyum sopan. Oh, Anda bisa menyediakan jamu. Feng Wu Chen memandang Gong Jingyan dengan heran. Bubuk dewa misterius. Apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Seharusnya mirip dengan cairan roh dewa. Apakah Tuan Feng itu juga seorang alkemis? Tampaknya Tuan Gong tidak tahu cara memurnikan bubuk dewa misterius. Jika tidak, kamar dagang akan memilikinya. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Melihat Feng Wu Chen sangat tertarik, Tuan Gong buru-buru tersenyum dan berkata, Tuan Feng, silakan lewat sini. Feng Wu Chen menganggu. Dia tahu bahwa Gong Jingyan perlu mencari kerjasama, dan Feng Wu Chen kebetulan kekurangan tanaman obat. Presiden, Su Feng masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia disela oleh Gong Jingyan. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti mereka ke istana utama. Di aula utama, Gong Jingyan menerimanya dengan sopan, tidak berani lalai sedikitpun. Feng Wu Chen menyesap tehnya dan bertanya, Presiden Gong, Anda tahu tentang bubuk sengsuan? Gong Jingyan menganggup dan berkata, bubuk dewa misterius adalah bubuk kuat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer yang cocok untuk dikembangkan oleh Jenderal Ilahi. Di seluruh tujuh alam dewa, hanya murid Lord Soul Destroyer dan para alkemis yang telah menerima Lord Soul Destroyer. Bimbingannya mengetahui cara menyempurnakannya dan rumusnya. Karena Tuan Feng memiliki resep bubuk sengsuan, dia pasti murid dari salah satu murid Tuan Penghancur Jiwa. Gong Jingyan menambahkan, lalu bagaimana Presiden Gong mendapatkan jamu? Menurut Nonafros, kamar dagang tidak memiliki ramuan untuk memurnikan bubuk dewa misterius. Feng Wu Chen terus bertanya, kamar dagang kota Tintaklau tidak memilikinya, tetapi kamar dagang alam ilahi tersebar di seluruh tujuh alam ilahi. Orang tua secara alami memiliki cara untuk mendapatkan tanaman obat. Tuan Feng tidak perlu khawatir tentang ini, kata Gong Jingyan. Bagaimana rencana Presiden Gong untuk bekerja sama? Feng Wu Chen bertanya. Kamar dagang akan menyediakan tanaman obat, dan Tuan Feng akan memurnikan bubuk dewa misterius. Kami akan membaginya menjadi 30-70, dan Tuan Feng akan mendapat 70 persen. Gong Jingyan tersenyum sopan. Feng Wu Chen langsung setuju, oke, tidak masalah. Alkemis macam apa Tuan Feng itu? Bisakah dia benar-benar memurnikan bubuk dewa misterius yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer? Su Feng diam-diam penasaran. Tuan Feng memang berterus terang. Jamu akan dikirim kembali ke kamar dagang besok. Tuan Feng, bagaimana kalau Anda tinggal di kamar dagang hari ini? Gong Jingyan tersenyum bahagia. Tidak perlu, ada hal lain yang harus saya lakukan. Saya akan kembali ke kamar dagang dalam 3 hari, kata Feng Wu Chen. Tuan Feng, Presiden dan saya tidak dapat merawat tulang jiwa yang meyer dari istana awan air. Saya harap Tuan Feng dapat membantu. Su Feng buru-buru berkata dengan hormat. Saya tidak dapat membantu dengan tulang jiwa. Selamat tinggal. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan meninggalkan Ola. Su Feng masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gong Jingyan menghentikannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Su Feng sangat cemas. Dia masih ingin Feng Wu Chen merawatnya. Begitu Feng Wu Chen pergi, dia harus menunggu 3 hari lagi. Bagaimana mungkin Su Feng tidak cemas? Ketika Feng Wu Chen berada jauh, Gong Jingyan berkata, Tuan Feng tidak memiliki hubungan dengan istana awan air. Kami sendiri tidak dapat meminta bantuan Tuan Feng. Presiden, anak ini masih kecil. Dia mungkin bukan seorang alkemis yang kuat. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam? Seorang penatua bertanya. Gong Jingyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Tuan Feng dapat memurnikan bubuk Dewa Misterius, dia bukanlah seseorang yang dapat kita sakiti. Tidak perlu menyelidikinya. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah meninggalkan In Cloud City, Feng Wu Chen datang ke pegunungan terdekat. Feng! Dengan berpikir, api hitam itu diaktifkan. Hawa dingin yang menusup tulang melanda, membekukan bunga dan pepohonan di dekatnya menjadi es. Feng Wu Chen mengeluarkan ramuan itu di tas penyimpanannya dan memegangnya di telapak tangannya. Kekuatan jiwanya diaktifkan dan digabungkan ke dalam api hitam. Karena ini adalah pertama kalinya dia memurnikan obat alam Dewa, Feng Wu Chen sangat berhati-hati dan fokus mengendalikan kekuatan jiwanya. Untungnya, Feng Wu Chen mengendalikan ensiklopedia kedokteran dan tidak akan membuat kesalahan apapun secara detail. Segera, Feng Wu Chen berhasil memurnikan bagian pertama dari bubuk Dewa Misterius. Kecepatan pemurnian yang mengejutkan. Aura obatnya sangat kuat. Saya tidak percaya ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan obat alam Dewa yang kuat. Tian Sha terkejut. Feng Wu Chen mempelajari obat ampuh yang dikembangkan oleh Soul Destroyer sekaligus dan menyempurnakannya. Apakah ini bubuk Dewa Misterius? Lumayan, auranya puluhan kali lebih kuat dari cairan roh ilahi. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Dia sangat puas dengan bubuk Dewa Misterius yang dimurnikannya. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan mengembunkan air dalam jumlah besar. Dia memasukkan obat ke dalam air dan cahaya umu samar muncul dalam sekejap mata. Energi yang kuat menyebar dan aroma aneh menyerang lubang hidung menyebabkan pikiran seseorang menjadi segar kembali. Feng Wu Chen melambaikan tangannya lagi dan air umu samar menyelimuti tubuhnya, yang kuat untuk dikembangkan oleh Feng Wu Chen. Teknik pemisahan jiwa. Feng Wu Chen berteriak dan memadatkan 12 klon roh primordial untuk memurnikan dan menyerap kekuatan obat dari bubuk Dewa Misterius. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen menyebarkan seni dao surgawi untuk dikembangkan. Keduanya pada saat yang sama, kecepatan kultifasinya sangat mengejutkan. Budidaya Feng Wu Chen melonjak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sungguh kecepatan kultifasi yang mengerikan. Bukan, ini adalah kecepatan menyempurnakan kekuatan obat. Tian Sha terkejut. Seperti yang diharapkan dari obat yang dikembangkan oleh Soul Destroyer. Ini benar-benar memiliki efek yang ajaib. Haha, Feng Wu Chen tertawa gembira. Dengan gila-gilaan memurnikan dan menyerap, meningkat dengan gila-gilaan, dalam waktu 6 jam, Feng Wu Chen benar-benar melangkah ke alam Jenderal Ilahi Bintang 2. Menerobos alam Jenderal Ilahi Bintang 2 dalam 6 jam hanyalah sebuah eksistensi yang menantang surga. 6, 6 jam untuk menerobos ke anah Jenderal Ilahi Bintang 2. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Tian Sha benar-benar tercengang. Dia telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Putri kecil telah lahir. Dia memiliki berat 6 kg dan melahirkan secara alami. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.